bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asrafil abiyya iwal sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sabihi ajamain angba batu, sebagai ahomba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kekuatan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul melihat video ini dalam rangka mengambangkan diri diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam, kita lupa tidak lupa, kita kirimkan kepada jendunan kita, Nabi Allah Muhammad salallahu alaihi wa salam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup jahiliah menuju peradaban hidup yang terang beneran seperti sangat modern ini, yang penuh dengan kemajuan ilmu teknologi dan yang pengetahuan seperti kita rasakan saat ini, semoga kita termasuk pada hambanya yang berhak mendapatkan syafaat di hari kelak nanti selanjutnya, perkenankan saya meladak kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul Al-Fatihah yang saya rangkum sendiri atau saya bisa jelaskan kepada perkanan pada ringkasan ini tidak lupa kita membahas Al-Fatihah dalam Al-Fatihah ini masyarakat atau muslim dan muslim muslim dan muslimah tidak asing terhadap surat ini karena merupakan surat yang biasa kita hafal mulai dari sejak kecil sudah diajarkan oleh orang tua kita atau mungkin guru kita saat sekolah dan untuk surat Al-Fatihah ini banyak yang sudah menghafalkan alhasil surat ini paling sering dibaca dan dihafalkan oleh seluruh umat manusia di muka bumi sejak turunnya hingga saat ini bahkan bisa sampai hari kiamat nantinya Al-Fatihah artinya bisa artinya itu membuka dan berasal dari Al-Fatihah Al-Fatihah Yah Yah Fatah artinya membuka sesuatu untuk mencapai kejayaan atau kemenangan ya dalam artian ini Al-Fatihah itu bisa bisa diucap harus harus diucapkan untuk mencapai kesuksesan yang lebih intinya Al-Fatihah ini surat pembukaan dari kitab Allah dari Al-Quran itu sendiri Al-Fatihah hanya terdiri dari 7 ayat yang kandungannya merupakan intisari dari Al-Quran itu sendiri karena dinamakan juga umul Quran atau induk Quran atau umul kitab atau induk kitab dengan Al-Fatihah ini diturunkan di kota Makkah adalah surat yang pertama kali pertama-tama diturunkan dengan lengkap dan tidak diangsur angsur seperti surat kebanyakan dalam surat Al-Fatihah ini termasuk golongan surat Makiyah karena diturunkan di Makkah oke setimewaannya itu bisa kita petik banyak sekali mulai dari ayat pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang maksudnya saya memulai membaca Al-Fatihah ini dengan menyebut nama Allah yang bersifat maha pemurah dan maha penyayang setiap pekerjaan yang baik hendak dimulai dengan menyebut nama Allah seperti makan, minum penyembeli hewan memulai pekerjaan yang lain atau memulai pekerjaan yang berat maupun ringan dan lain sebagainya itu untuk keselamatan pada kegiatan yang kita akan lakukan saat itu sendiri yang kedua ayat kedua Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin segala puja puji Allah Tuhan seluruh alam memuji orang adalah perbuatan yang baik yang dikerjakan dengan kemauan sendiri maka memujilah Allah berarti menyanjungnya mengakungkannya karena perbuatannya yang baik lainnya halnya yang syukur berarti mengakui seseorang terhadap nikmat yang diberikannya karena Allah subhanallah 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 itu memberi nikmat kepada manusia itu dia tiada tara tiada ukuran tiada masa oleh karena itu kita patut patut sebagai manusia itu bersyukur padanya karena telah memberikan nikmat yang tiada taranya untuk ayat ketiga yang artinya yang maha pengurah lagi maha penyayang merupakan dua buah nama Allah yang menunjukkan salah satu sifat Allah yaitu rahman kasih sayang jadi kasih sayang yang diberikan oleh Allah subhanallah itu tiada tara tiada masa seperti halnya orang tua kita tiada tara memberi kasih sayang tiada habisnya dan tiada henti ar-rohman termasuk kategori nama Allah yang berarti hanya boleh dipakai untuk menyebut Allah dalam artian pemakainya dalam artian ar-rohman itu hanya dipakai oleh Allah itu sendiri untuk ayat keempat maliki yaumitin yang artinya yang artinya al- maliki omitin artinya pemilik hari pembalasan yang disini dalam artinya menunjukkan kewajiban beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah karena segala sesuatu atau penguasa segala rajanya maupun dari pembalasan nanti jadi sebagai umat manusia kita sepatutnya untuk bersyukur atau memujinya dan beriman kepadanya percaya bahwa Allah yang mengatur segala urusan ke depannya seluruh kerajaan langit bumi serta alam semesta yang ada di lingkungan kita ini dialah rajanya menguasai dunia dunia dan akhirat Allah yang kelima artinya hanya engkau lah yang kami sembah dan hanya engkau lah yang kami mohon pertolongan nah ini sangat penting yaitu penghambaan pengabdian ketunjuan semata-mata ditunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena hanya pada engkau lah kita memohon kami memohon pertolongan kami memohon rezeki kami memohon segalanya kepadamu kami hanya berserah diri kami hanya bisa bersadar diri kepadamu dan tidak bisa melakukan apa-apa tanpamu dalam artian ini kepatuhan dan ketundukan ditumpulkan oleh ketundukan hati walaupun sudah berkata seperti itu kita patutnya memberikan seluruh jiwa dan raga dan ketundukan hati itu sendiri percuma jika memohon tetapi hati kita tetap diatas dalam artian kita tetap sombong itu tidak akan dihargai atau di diberikan sesuatu oleh Allah perasaan terhadap kebesaran Allah sebagai untuk disembah karena berkayakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya jadi Allah itu maksudnya mutlak jadi apapun yang dilakukan itu segera jadi dan mutlak tidak bisa dirubah dan selanjutnya ayat 6 artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus dalam artian ini menjadi permintaan utama setiap muslim kepada Allah itu sendiri karena tidak ada tidak mungkin tidak orang yang tidak berdoa untuk jalan yang lurus karena itu keselamatan dunia akhirat permintaan yang tidak egois karena bukan untuk diri sendiri tetapi untuk muslim muslimah yang ada di dunia ini secara keseluruhan memohon yang terbaik dalam kehidupan supaya berjalan dengan lancar dan sampai ke akhirat pun bisa lancar ayat ketujuh artinya yaitu yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka yaitu yang dimaksud dengan orang yang diberi nikmat dalam ayat ini ialah para orang-orang yang beriman orang yang bersung-sung beriman kepada Allah maupun orang yang mati sahib karena orang yang mati sahib untuk membela dari jalan kebenaran itu sangat dihargai oleh Allah SWT sendiri apalagi untuk menegakkan agama Islam untuk menjadi agama yang kokoh di masyarakat dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah SWT Allah itu dan dikuatkan oleh kalimat selanjutnya yang artinya bukan jalan orang-orang yang diberi dan orang-orang yang sesat yang tidak memperoleh cahaya petunjuk berjalan dan berjalan dalam kebodohan terhadap kebenaran Allah SWT Rasulnya dan ajaran-ajaran Islam siapa saja yang mereka yang sesat dan orang-orang yang dimurkai Allah yang disebutkan oleh Al-Quran secara jelas mereka mereka akan jangan sampai diberi oleh Allah SWT Allah SWT diberi jalan yang sesat nanti jika orang-orang seperti itu maka kita harus beriman jika tidak ingin ditunjukkan jalan-jalan orang yang sesat jadi jika terhadap orang yang sesat itu jangan dilakukan jangan dilakukan sekian ceramah atau yang saya jelaskan tentang Al-Fatihah saya sampaikan kepada kesempatan ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa diaplikasikan sehari-hari dan maaf jika ada kekurangannya yang benar datangnya dari Allah SWT yang maha benar dan yang kilaf yaitu datangnya dari saya sendiri semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb terima kasih melihat terima kasih